Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah layarnya sudah terlihat? Cek, cek. Sudah, Pak. Oke, baik kita lanjut ke bab tiga, yaitu tentang proses. Proses. Untuk materi proses kita pecah kedua pertemuan. Untuk hari ini kita bahas tiga saja, tiga subab, yaitu konsep proses, kemudian penjatuhan proses, kemudian operasi yang berlaku pada proses. Jadi, apa saja tugas OS terkait dengan proses. Kemudian untuk komunikasi antar proses kita bahas di pertemuan pekan depan. Oke, baik kita mulai dari konsep proses, yaitu adalah program yang berjalan. Proses adalah program yang berjalan, kemudian eksekusinya berjalan secara sekuensial. Jadi, dari alamat paling atas, alamat 0, terus alamat 1, dan seterusnya. Kalau kalian sudah di orcom, sudah tahu assembly, itu section text. Nah, nanti ada, tiap proses itu ada bagian-bagiannya, bagian-bagian memorinya. Untuk kode program ada di section text, atau segment text. Nah, itu mulai dari alamat 0, terus kalau sudah instruksi dijalankan, dia otomatis increment ke alamat 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu berjalan secara sekuensial. Defaultnya sekuensial, kecuali kalau ada instruksi untuk lompat, untuk jam. Jadi, dia bisa lompat, lompat ke belakang atau ke depan. Defaultnya berjalan secara sekuensial. Atau lebih mudahnya, kalian punya kode program, itu kode program akan dijalankan per baris. Jadi, baris pertama, baris kedua, ketiga, dan seterusnya secara sekuensial. Oke, itu adalah proses, yaitu program yang sedang berjalan. Kemudian, bagian-bagian dari proses yang akan dibuat di memory. Di bagian proses ada beberapa. Yang pertama adalah untuk kode program, itu namanya section text, atau segment text, itu untuk kode program. Nah, bagian ini read only, cuma bisa dibaca. Tidak bisa dimodif. Kemudian, ada bagian segmen data. Ini untuk menyimpan variable global. Ini saya lompat saja ya. Jadi, untuk kode program, itu segment text. Untuk variable global, itu segmen data. Di sini, data section atau data segmen. Kemudian, untuk variable local, ada di stack. Nah, ini stack ini perubah-ubah. Kalau segmen data, ini juga read only. Oke, sebentar. Segmen data bisa ditulis juga. Tapi cuma variabelnya itu tetap ada. Walaupun kita masuk ke fungsi, tapi kita bisa mengakses variable di global sini. Ada di segmen data. Kemudian, untuk stack, ini ukurannya berubah-ubah. Tergantung kita pas manggil fungsi mana. Nah, kalau kita manggil fungsinya banyak, jadi bertumpuk-tumpuk, kita nanti stack-nya makin panjang. Misalnya, kalian bikin program rekursif yang manggil terus sampai banyak, kita nanti bisa stack overflow. Karena stack di OS ini dibatasi, besarnya. Nah, stack ini untuk menyimpan variable lokal. Jadi, kalau kalian punya fungsi main, kemudian variable di dalamnya itu disimpan di stack. Atau fungsi yang lain, itu variable lokal disimpan di stack. Jadi, variable itu ada selama fungsinya masih jalan. Jadi, selama fungsinya masih hidup, itu variablenya ada di memory, ada di stack. Setelah fungsinya selesai, variable itu akan hilang. Karena stack-nya akan direstore lagi. Akan direstore lagi untuk dipakai keperluan yang lain. Oke, jadi variable lokal ada di stack. Kemudian, parameter fungsi juga disimpan di stack. Kemudian, alamat return disimpan di stack. Ini terkait dengan fungsi. Jadi, stack ini menyimpan data-data yang ada di dalam fungsi. Yaitu variable lokal, kemudian parameter, kemudian return address. Nah, ini kalau kalian setelah selesai memanggil fungsi, panggil return. Nah, itu kembalinya kemana? Disimpan di stack. Supaya fungsinya bisa kembali lagi ke fungsi utama. Oke, jadi sudah section text, section data, ada lagi stack, ada lagi heap. Nah, untuk heap ini untuk alokasi memory dinamis. Nanti ditaruh di heap. Kenapa kita perlu heap? Karena ukuran stack terbatas. Ini dibatasi oleh OS. Nah, jika kita ingin membuat variable yang besar, kita harus membuatnya secara dinamis. Taruh di heap. Misalnya kalian punya program C, ingin menyimpan, ingin membuat array sebanyak berapa nih? 20 ribu elemen, integer A gitu 20 ribu. Kalian compile, nggak bisa. Karena stack-nya nggak muat. Nggak muat di stack. Jadi, untuk membuat array yang besar, ukurannya, itu harus di heap. Dipakai malloc, bikin integer sebanyak 20 ribu. Ini cobain aja nih. Nah, tentu saja ukuran stack maksimal ini berbeda-beda tiap OS. Jadi, silakan dicek untuk OS-nya masing-masing. Kalau di Linux itu, ceknya di mana ya? Lupa aja. Bisher limit mungkin ya. User limit. In all stack size. Nah, ini untuk di Linux bisa dicek pakai perintah namanya Ulimit. Ini user limit. Kemudian main A untuk menampilkan semua limit-nya. Untuk ukuran stack, kalau di Linux standar itu maksimal 8 MB. Ini kan 8 ribu kilobyte sama dengan 8 MB. Jika kalian ingin membuat variable array misalnya yang lebih dari 8 MB, itu nggak bisa. Nggak bisa di stack. Nggak bisa integer A 80 ribu berapa? 8 ribu. Nah, pokoknya A 20 ribu elemen itu nggak bisa. Jadi, harus dipakai malloc. Di heap. Oke, itu untuk berapa ukuran stack yang dibolehkan oleh OS. Oke. Oke. Kemudian selain data tersebut yang ada di memory, proses juga punya konteks. Konteks itu adalah sekarang dia lagi di mana. Nah, jadi proses itu bisa berjalan, terus di tengah jalan bisa dihentikan oleh OS untuk dihentikan sementara untuk digantikan dengan proses yang lain. Kan kemarin ada multitasking. Jadi, proses pas jalan dia bisa dihentikan sementara. Terus, setelah itu kalau gilirannya dia akan jalan lagi. Nah, supaya bisa jalan lagi dari tengah, dia perlu simpan konteksnya. Tadi lagi ngerjain apa, baru sampai mana. Nah, nanti pas lanjut lagi dia tahu. Oh, tadi sampai sini. Dia lanjut mengerjakan. Nah, itu namanya konteks. Dia sedang di mana. Konteksnya di mana. Nah, konteks itu apa? Ada di sini. Ada program counter. Dia sedang di instruksi mana. Kemudian isi register. Nah, ini isi register juga termasuk konteks. Karena pas dia dihentikan sementara itu registernya sudah ada isinya. Terus, program counternya juga sudah berjalan. Jadi, yang di memory ini text section, data section, kemudian stack, kemudian hit. Kemudian untuk konteksnya ada program counter dan register. Ini masuk bagian dari proses. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk bagian dari proses. Ini jelasnya ini yang ada di memory tadi, segment text untuk kode program, read only. Segment data untuk variable global. Ini read to write. Kemudian stack untuk variable lokal. Variable lokal yang masuk di fungsi parameter dan return address. Itu ada di stack. Ini bervariasi tergantung berapa panjang kita tanggil fungsinya. Kemudian hit untuk alokasi memory dinamis. Ini yang ada di memory. Ini virtual memory dari proses. Ruang alamat dari proses. Elapannya dari 0 sampai max. Kemudian untuk konteks itu nyimpennya di OS-nya, di memory OS-nya. Yang nge-track OS-nya untuk konteks. Oke, nggak ada pertanyaan. Sudah jelas berarti ya. Stack sama hit. Stack overflow kenapa bisa kayak gitu? Biasanya kalau kalian pakai ini program rekursif yang nggak berhenti-berhenti itu stack-nya overflow. Karena kan rekursif manggil fungsi, manggil fungsi lagi dan seterusnya sampai stack-nya habis. Kalau stack-nya habis ya udah overflow. Dia overflow itu dia menulis bagian punya orang lain. Overflow. Jadi nggak boleh. Jadi kalau di OS itu proses tidak boleh menulis di ruang memory milik proses lain. Kalau dia melanggar langsung di-cut. Jadi ya overflow, buffer overflow langsung di-cut oleh OS-nya. Dimatikan oleh OS-nya. Prosesnya nakal gitu. Oke, itu ya. Jadi bagian proses yang ada di memory ada 4 ini. Segment tag, segmen data, kemudian ada stack dan hit. Tengah-tengahnya untuk apa? Ya untuk kosong aja nih. Nanti dia akan, hit-nya akan nambah kalau di malloc. Kemudian stack-nya akan nambah kalau kita manggil fungsi yang stack trace-nya panjang. Oke, makanya yang di Orkong kemarin tiap panggil fungsi itu stack-nya balikin lagi. Biar nggak panjang-panjang nih stack-nya. Karena makin ke bawah dia akan makan memory makin banyak. Oke, ini yang program itu entitas pasif. File biasa yang ada di hard disk. Kemudian kalau proses itu entitas aktif. Supaya program bisa berjalan itu file XC-nya akan di load ke memory. File XC isinya apa? Ini image. Image dari proses. Jadi kalau kalian ada file XC kemudian di dump. Dilihat dalamnya apa. Itu isinya segmen kayak gini. Segmen tag, segmen data. Hit-nya belum ada ya. Karena ini dinamis. Kemudian ada stack-nya juga belum ada. Tapi sudah di reserve untuk bagian stack-nya. Itu isi dari program. Yaitu image proses yang nanti akan di load ke RAM. Kemudian untuk menjalankan program bisa melalui GUI. Diklik, double klik. Atau bisa lewat command line. Ketikan nama programnya. Enter. Kemudian satu program bisa beberapa proses. Nah ini. Jadi misalnya kita menjalankan. Apa ya? Perfox. Nah bisa dua proses. Jadi satu program itu bisa dijalankan berulang-ulang menjadi beberapa proses. Kemudian ini gambarannya. Kalau di program C yang di sebelah kanan. Misalnya ada include, include. Ini nanti di heap ini untuk include-nya. Di library sini antara stack dan heap. Ini untuk library. Di-inject aja ke sini oleh OS-nya. Terus integer X, integer Y. Ini variable global. Kenapa global? Karena dia di luar fungsi manapun. Di luar fungsi manapun. Berarti ini variable global. Taruhnya di segmen data. Di sini. Nanti ada segmen data yang Y ini segmen data. Kalau yang X ini karena belum ada isinya. Berarti reserve. Itu segmen BSS. Kalau di Orkom kemarin. Ada segmen data, ada segmen BSS. Segment data sudah ada isinya. Kalau yang BSS itu cuma simbol saja. BSS itu block started by symbol. Jadi kita pesan satu block. Terus kita kasih nama variable. Itu segmen BSS. Intinya sama ini untuk variable global. Taruh di segmen data dan BSS. Katakanlah BSS kurang populer. Kita nyebutnya segmen data saja untuk variable global. Oke. Kemudian masuk ke fungsi main. Nah fungsi main ini ada parameter. ARGC, ARGV, mungkin kalian ada pernah nyoba untuk membaca argumen program. Ini pakai ARGC, argumen count, ARGV, argumen vector. Ini di stack, parameter fungsi. Kemudian variable di dalam fungsi. Ini di stack juga. Kemudian return address. Nah return 0 ini nanti balik ke OS-nya. Return-nya taruh di stack juga. Ketik ini di stack. Nah ini stack-nya program. Kemudian ini stack-nya fungsi main. Detail-nya nih. Kemudian di dalam sini ada malloc. Nah taruh di heap. Tinggal dia pesan berapa banyak. Di sini dia pesan 5 elemen. Size of integer x 5. Oke. Oke ini gambaran di kode program. Terus letaknya nanti di mana di RAM. Di memory. Oke sampai sini ada pertanyaan dulu. Untuk segmen. Pak mau nanya. Kalau stack sama heap itu lebih bagus heap atau stack Pak? Kalau dalam penggunaan programnya Pak. Lebih bagus gimana maksudnya. Kalau stack itu terbatas. Jadi tadi stack itu cuma bisa maksimal 8 MB. Kalau ingin bikin array yang besar itu mau nggak mau harus di heap. Oh gitu Pak. Makasih Pak. Iya. Coba aja kalau kalian di sini integer main, integer A 20 ribu. Compile aja bisa atau nggak. Biasanya nggak bisa. Karena stack-nya dibatasi. Pak. Iya. Memory low memory itu apa? Ukuran memory-nya. Ini alamat. Alamat memory. Jadi alamat low itu dari 0. Kalau yang high yang max-nya. Oke. Sama kayak di sini. Kalau low memory itu alamat yang bawah 0. Max yang atas gitu. Ini itu virtual memory. Jadi tiap proses dia melihatnya. Dia mulai dari 0. Terus sampai max. Jadi tiap proses melihatnya sama 0 sampai max. Virtual memory. Nanti di mapping lagi ke RAM yang sebenarnya. Jadi nanti di mapping lagi. Kalau ini yang gampangnya nih yang virtual memory. Tiap proses itu melihatnya sama. Dia mulai dari alamat 0 terus sampai max-nya. Max-nya berapa tergantung arsitektur. Kalau 32 bit berarti max-nya 2 pangkat 32 kurangi 1. Ini sekitar 4 giga. Ini masih virtual memory. Kenapa kita pakai virtual memory? Biar gampang. Karena kan kita nggak tahu nanti proses kita nanti ke RAM itu ditaruh di alamat berapa. Jadi untuk programmer dia dikasih alamat virtual oleh OS-nya. Yang kemarin kan RAM diabstraksikan menjadi ruang alamat. Nah ruang alamatnya ini berupa virtual memory ini. Jadi gampangnya kalau kita punya program itu dia pasti mulai dari alamat 0 sampai max-nya. Biar gampang. Jadi biar seragam. Programmer nggak usah mikirin nanti pas jalan itu di RAM nanti jadi alamat berapa. Nanti kita pakai alamat relatif untuk mapping-nya. Kepikiran nggak sih? Jadi ini tiap proses itu sama dia ngeliatnya. Dari sisi programmer. Dia mulai dari alamat 0 ke alamat paling max-nya. Nanti pas di RAM itu nanti di mapping lagi. Karena kan di RAM kan isinya banyak proses tuh. Nggak mungkin kan di RAM cuma satu proses ini aja. Nggak jadi OS nanti. Jadi tugas OS-nya yang mapping ruang alamat. Ini yang virtual memory. Ke alamat RAM fisik. Nanti di manajemen memory. Kenapa bisa di mapping? Karena ini banyak kosong nanti yang di tengah-tengah sini. Jadi banyak kosongnya. Nanti di RAM fisik akan dimampetin gitu. Biar bisa masuk. Jadi biar bisa di RAM itu masuk banyak proses. Oke, udah lanjut ke step dari proses. Yang pertama adalah new, baru. Pas kita bikin proses baru. Ininya statusnya new. Jadi belum siap dijalankan masih dibuat. Kemudian setelah jadi, itu statusnya jadi ready. Bisa lompat ya. Setelah new itu dia ready. Siap dijalankan. Kemudian pas dapat giliran, dia akan running. Jalan. Terus kali jalan, kalau selesai, langsung selesai berarti terminated. Tapi kalau belum selesai, berarti waiting. Nah, dia nanti nunggu giliran lagi. Karena di OS itu multitasking. Setiap proses dikasih jatah waktu. Misalnya dia bisa jalan sekali jalan 100 milisecond. Nah, kalau udah lewat 100 milisecond, ganti dengan proses yang lain. Ganti giliran. Dia akan ngantri lagi ke belakang. Ini adalah state dari proses ada 5. Jadi new, kemudian setelah jadi, masuk ke antrian ready. Ready ini antrian proses yang siap dijalankan. Kemudian setelah dapat giliran, dia akan running. Kenapa pada ngantri? Karena CPU-nya cuma satu. Jadi prosesnya banyak, ngantri dulu, nunggu giliran, terus pilih salah satu dari antrian, dijalankan. Jadi statusnya running kalau lagi jalan. Lalu kalau kasus terbaik, sekali jalan, langsung selesai. Yaudah exit, terminated. Prosesnya selesai. Tapi kalau belum selesai, nanti diinterrupt oleh OS, yaitu jatah waktunya habis. Masuk lagi ke antrian ready. Ngantri lagi di sini dari belakang. Atau dia perlu IO, dia butuh baca harddisk, dia masuk ke antrian waiting. Kenapa masuk ke antrian waiting? Karena harddisk-nya cuma satu. Mungkin banyak proses yang sedang ngantri untuk baca harddisk. Karena untuk ngantri harddisk ini lebih lama, berarti dia masuk ke antrian baru. Masuk ke antrian waiting. Tidak masuk ke ready. Jadi pas running, dia perlu baca harddisk, dia masuk ke antrian waiting. Tunggu sampai harddisk-nya muter, baca sampai dapat datanya. Setelah dapat datanya, baru dia masuk lagi ke antrian ready. Oke, itu untuk state dari proses. Ada pertanyaan dulu? Jadi kesimpulannya sebenarnya ready ini adalah di mana ketika prosesnya ini sudah selesai, berarti program ini sudah dibuat, kemudian siap di run untuk jadi proses. Intinya dari ready itu sebenarnya? Ya, programnya sudah dimuat ke RAM, sudah siap jalan, masuk ke antrian ready. Oh, oke Pak. Iya. Ada lagi yang mau nanya? Oke. Yang bertugas untuk dispatch, dispatch ini mengambil satu proses untuk dijalankan, ini OS-nya. Jadi OS-nya akan mengambil satu proses di antrian ready yang siap dijalankan. Biasanya ini antrian aja nih, queue, pilih yang paling depan. Atau kalau nanti pakai penjadwalannya ada prioritas, pilih yang prioritasnya paling tinggi. Terus yang bertugas untuk interrupt, yang proses nggak boleh jalan lama-lama, kan multitasking kan ceritanya. Jadi proses nggak boleh jalan terlalu lama, dia ada jatah waktunya. Nanti kalau udah lewat jatah waktunya, dia akan di interrupt oleh OS. Jadi dimasukkan lagi ke antrian ready. Terus yang memutuskan untuk exit, ini prosesnya sendiri. Dia udah selesai exit. Kemudian untuk I.O. Ini prosesnya sendiri nih. Dia perlu I.O. atau perlu event tertentu. Jadi masuk ke antrian waiting. Oke. Itu untuk state dari proses. Ada pertanyaan lagi? Lanjut. Pak, mau nanya lagi? Silakan. Kalau, tadi kan kalau ready, kalau misalkan dia prosesnya, eh, koranin, koranin prosesnya kelamankannya, dia suruh balik lagi antri kan. Kalau di tampilan guinya itu kayak gimana? Apa dia ngapain gitu, Pak? Ambilan guinya nggak ada. Karena ini cepat banget nih. Jadi dia jatah waktunya itu cepat. Antara berapa ya? Mungkin 10 milisecond gitu kan cepat. Kita nggak terlalu bisa ngikutin. Jadi karena gonta-gantinya cepat banget, seakan-akan semua proses ini berjalan berbarengan. Oh, maksudnya nggak kelihatan TNI ngehank programnya gitu, Pak. Nggak, karena cepat. Kayak apa ya? Kayak lampu rumah itu kan dia nyala mati-nyala mati 50 hertz. Nyadar nggak? Nggak. Nyadar kan? Ya, karena cepat banget. Dia nyala mati-nyala mati 1 detik itu 50 kali tuh. Karena listrik PLN itu kan 50 hertz. Untuk taunya display-nya, nggak ada sih kalau di guinya. Kalau kalian cek di proses manager mungkin bisa. Task manager. Ada proses yang running, ada proses yang sleep. Dan saya short. Oh, keren. Oke, makasih, Pak. Iya. Nah, ini yang statusnya di S ini. Yang S itu sleep. Ya, lagi di antrian ready. Yang R ini running. Nah, ini snapshot-nya nih. Jadi ada satu yang running di S ini. Misalnya hot top nih yang lagi running. Nah, tinggal di track aja yang statusnya nih. Nah, ini meskipun yang running di S ini kelihatannya cuma hot top aja yang ini yang saya buka. Tapi yang lain running juga. Tapi pas hot topnya running, dia pas running. Yang proses lain kan lagi ngantri. Tapi semuanya jalan ini. Semuanya jalan ganti-gantian. Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk struktur data untuk menyimpan proses. Nah, ini namanya proses control block. Ini kayak struct yang ada di OS. Jadi OS itu kan program juga ya. Dia akan nge-track proses mana yang lagi jalan, proses mana yang lagi waiting, dan seterusnya. Nah, struktur data untuk menyimpan proses itu namanya PCB nih. Proses control block. Jadi ini anggap aja struct. Kemudian ini membernya nih. Ada proses state. Prosesnya sedang ngapain. Running, waiting, atau masukkan terian ready, dan seterusnya. Kemudian ada context. Nah, contextnya ada ini program counter. Tadi terakhir dia jalanin baris berapa. Ini program counter. Kemudian CPU register. Nah, hasil terakhir tadi berapa. Jadi pas pindah ke program yang lain, pindah ke proses yang lain, program counter dan register ini disimpan. Supaya nanti bisa melanjutkan lagi. Oke, kemudian informasi penjadwalan. Ini kalau pakai prioritas disimpan juga di PCB. Kemudian dia antrian ke berapa. Ini pointernya. Kemudian informasi manajemen memori. Kemudian informasi accounting. Ini tadi jalan jam berapa, dan seterusnya. Kemudian informasi untuk status I.O. Berapa file yang dia buka, dan apa saja. Nah, ini disimpan di suatu struktur data namanya PCB. Oke, untuk yang penting di sini untuk context itu yang dua ini. Program counter dan CPU register. Ini contextnya. Konteks dari proses. Dia kalau mau dihentikan, harus disimpan dulu nih. Program counter dan CPU register. Dari CPU-nya, nanti akan disimpan ke struktur data ini. Supaya kalau mau lanjut lagi, bisa. Jadi prosesnya mau lanjut lagi. Tinggal program counternya dari sini, di-load ke register di CPU. Register program counter di CPU. Kemudian isi register yang di sini, di-load lagi ke register di CPU. Baru prosesnya jalan lagi. Ini konteks dari prosesnya. Oke, yang ini ada pertanyaan dulu. Jadi kalau kalian buka source code-nya Linux misalnya, nanti ada struktur data untuk merepresentasikan proses. Bisa disebut proses control block atau task control block. Isinya adalah info dari prosesnya. Oke, kalau nggak ada kita lewat. Threats nanti kita bahas di pertemuan pekan kelima. Untuk di sini diasumsikan satu proses itu satu thread. Nah, kita belum bahas yang multi-trading. Kalau multi-trading nanti konteksnya ada banyak juga yang disimpan. Tiap thread itu punya konteks. Nah, ini untuk di Linux itu nama struct-nya ini, task. Task struct. Kemudian ini membernya nih. Tadi ada proses ID. Ini nomor proses. Kemudian ada state. Ini tipe datangnya long integer. Berarti nanti state-nya di... Yang running, waiting ini berupa angka nanti. Ada ininya. Ada define-nya. Kemudian time slice. Nah, ini jatah waktunya. Nah, ini tergantung dari prioritas juga nih. Prioritas tinggi itu time slice-nya makin besar. Ini jatah waktu untuk tiap proses. Kemudian parent. Ini ya parent prosesnya. Kemudian untuk children. Ini anak prosesnya. Terus file. Informasi file. Apa saja yang dibuka oleh proses tersebut. MM ini memory management. Ruang alamat dari proses tersebut. Oke, yang ini nggak terlalu penting ya. Ini cukup tahu saja. Ini nggak keluar ujian nih. Jadi, untuk representasi proses di OS itu kayak gini. Ini yang di Linux. Ini yang, yang ini, yang ini apa. Generic-nya kayak gini. Oke, ada apa yang dulu untuk proses control block. Pak, itu proses representation-nya itu simpannya di mana, Pak? Di bin atau di mana, Pak? Di memory. Kan ini udah jalan nih OS-nya. Nah, OS jalan itu proses juga. Proses nomor satu. Itu OS-nya. Berarti dia simpennya nggak di dalam, apa ya, file management yang di UI gitu, Pak? Nggak, adanya di memory. Di memory punyanya OS. Oh, gitu. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut ke penjadwalan. Ini sekilas saja. Untuk memilih satu proses yang di ready tadi, pilih satu, itu pakai algoritme penjadwalan. Yang milihnya adalah schedulernya. Algoritmenya nanti macam-macam ya. Bisa urut aja, urut antrian. Atau bisa diambil berdasarkan prioritas atau yang lain. Nah, ini tugasnya scheduler untuk memilih satu proses untuk dijalankan ke CPU. Kenapa harus dipilih? Ya, karena CPU-nya cuma satu. Asumsinya CPU-nya cuma satu. Jadi, perlu dipilih satu proses yang masuk ke CPU untuk berjalan. Oke, kemudian antriannya ada dua tadi. Antrian ready. Jadi, seluruh proses yang siap untuk dijalankan. Prosesnya sudah ada di RAM. Prosesnya sudah siap, ada di RAM. Kemudian tinggal dijalankan aja. Kemudian ada antrian wait, waiting. Yaitu seluruh proses yang menunggu. Menunggu event. Biasanya untuk menunggu I.O. Kenapa dibedakan antriannya? Karena untuk menunggu event atau I.O itu makan waktu yang lama. Lebih lama daripada ready. Oke, kalau disatukan dengan ready queue, ya nanti keseluruhan akan makin lambat. Karena harus nungguin yang misalnya proses yang siap itu di belakang, terus yang butuh I.O di depan, nanti yang di belakang akan nunggu lebih lama. Oleh karena itu, antriannya dibedakan antara antrian ready yang sudah siap sama antrian waiting. Ini masih nunggu suatu event atau I.O. Kemudian nanti proses bisa pindah-pindah, ya tergantung pas jalannya program, pas jalannya proses. Kalau pas butuh I.O berarti dia masuk ke antrian waiting. Kalau pas cuma kalkulasi aja, dia masuk ke antrian ready. Oke, ini detailnya di OS. Jadi tadi ada PCB, struktur data untuk proses. Kemudian ini antrian ready. Nah, untuk antrian ready itu berupa queue, ada head, ada tailnya. Head akan nunjuk ke yang paling depan, tail yang paling belakang. Terus ini antrian waiting, sama juga sih. Ini cuma representasi di OS-nya nih. Struktur data di OS berupa queue, yang list kayak gini. Kemudian, nah ini macem-macem yang penyebab dari tadi yang waiting queue. Ini sebenarnya sama kayak di sini. Ini yang simpelnya kayak gini. Statenya aja. Kalau yang diagram di sini adalah penyebabnya. Penyebab dia perpindah state. Oke, berarti di sini ada proses baru. Masuk ke antrian ready. Kemudian dapat giliran jalan di CPU. Kalau sudah selesai, ke sini berarti terminate. Kalau belum selesai, penyebabnya banyak. Penyebabnya bisa dia butuh request I.O. Berarti masuk ke wait. Kemudian penyebabnya bisa waktunya habis. Masuk lagi ke ready. Jadi masuk ke antrian ready paling belakang. Kemudian bisa juga dia bikin proses child. Masuk ke wait sampai childnya selesai. Terus bisa juga dia menunggu interrupt. Masuk ke wait lagi. Oke, jadi untuk masuk ke waiting queue itu penyebabnya banyak. Kalau masuk lagi ke ready queue itu penyebabnya cuma satu. Karena jatah waktunya habis, masuk ke ready. Terus setelah di waiting queue sudah selesai urusannya, dia akan masuk lagi ke antrian ready. Kayak gitu. Ini wait queue-nya sama nih. Bisa sama, bisa beda sih. Bisa disamakan waiting queue-nya. Bisa dibedakan per event. Ini event untuk I.O. Ini event untuk child process. Ini event untuk interrupt. Nah, tergantung di OS-nya. Dia disamakan atau dibedakan untuk antrian waiting-nya. Kemudian untuk berpindah antar proses. Tadi konteksnya disimpan dulu. Misalnya P0 ini jatah waktunya habis. Maka akan di interrupt oleh OS. Nah, state-nya disimpan ke proses control block P0. PCB 0. Jadi konteksnya disimpan. Terus setelah itu pengen menjalankan setelah P0 dihentikan. OS akan menjalankan P1. Maka konteks dari P1 akan di-restore. Di-restore itu diambil dari PCB proses 1. Ditaruh di-register di CPU. Jadi yang saya ulangi yang save tadi. Dari register CPU. Tadi ada program counter dan isi register semuanya. Itu di-copy ke PCB 0. Itu namanya save state atau save konteks dari proses 0. Save state. Dari CPU beneran, dari register CPU beneran itu disimpan ke tadi PCB proses 0. Di memory. Simpan di memory-nya OS. Terus untuk reload-nya kebalikannya. Dari PCB proses 1 di memory itu nilai register dan program counter ditaruh di CPU. Baru P1 bisa berjalan. Kalau nggak di-reload state, nanti P1 jalannya dari awal lagi. Jadi percuma untuk multitaskingnya nggak jalan. Jadi konteksnya harus di-reload. Oke, setelah itu kalau P1 udah selesai. Oke, kebalikannya konteks dari P1 disimpan ke PCB 1. Terus konteks dari P0 di-load lagi ke CPU. Supaya P0 bisa jalan. Nah, proses save konteks. Kemudian reload konteks. Ini istilahnya konteks switching. Nah, ini konteks switching. Berpindah hantar proses. Ini makan waktu juga. Jadi jangan sampai konteks switching-nya terlalu banyak. Nanti akan terbuang waktunya di pindah-pindah hantar proses. Oke, itu konteks switching. Jadi berpindah dari satu proses ke proses lain. Itu harus save konteks proses lama. Kemudian reload konteks proses yang akan dijalankan. Oke, ada pertanyaan dulu untuk konteks switching. State di sini sama dengan konteks. Enggak ada? Oke, lanjut. Ini penjelasannya. Silakan dibaca. Tadi yang saya jelaskan sama sih. Jadi konteks suatu proses itu disimpan di PCB. Kalau mau menghentikan proses, berarti konteksnya disimpan ke PCB. Kalau mau melanjutkan proses, berarti konteksnya di load ke CPU. Gitu aja. Kan kalau di X86 ada tuh push flag. Push A ya. Push A itu untuk nge-push semua flag. Simpan ke suatu alamat di memory. Yaitu di PCB. Terus untuk restore-nya pakai. Atau saya kebalik ya. Sudah lupa juga. Rekom. Tauannya push apa? Pop ya. Pop A. Untuk kembalikan semua isi register ke CPU. Kemudian untuk berpindah hantar proses, jadi konteks switch ini ada overheadnya, ada waktunya, ada delaynya. Jadi jangan sampai konteks switchingnya kebanyakan. Supaya enggak terlalu banyak, nanti diatur ininya, time slice-nya. Ini jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, terlalu pendek, nanti kebanyakan berpindah-pindah hantar proses. Jadi waktunya terbuang di pindah-pindah hantar proses. Untuk pemilihan time slice. Oke, itu konteks switching. Kemudian untuk di mobile, ini yang di foreground ada satu. Ini di mana ya? Ini iOS ya. iOS di Apple, yang proses foreground ada satu. Kemudian yang proses background bisa beberapa. Jadi dibedakan proses foreground yang sedang kita tonton di layar, itu proses foreground ada di atas. Terus proses background yang jalan di belakang. Kemudian ini yang di Android sama juga. Jadi ada proses foreground yang di atas, ada proses background yang di belakang. Oke, untuk konteks switching, terus multitasking, ada pertanyaan dulu. Yang di mobile ini nggak terlalu banyak keluar sih. Kita bahasnya yang generic aja. Kalau di mobile kan tergantung OS-nya juga. Kayak iOS yang dulu itu cuma bisa menjalankan satu proses. Jadi, kalau lagi buka proses A itu, nanti notif yang lain, notif dari proses yang lain nggak akan masuk. Mungkin kayak gitu. Karena saya nggak pernah nyoba iOS ini. Oke, nggak ada. Kita lanjut ke operasi pada proses. Nah, ini terkait dengan sistem call juga. Oke, jadi OS harus menyediakan mekanisme untuk membuat proses. Ini proses creation. Kemudian proses termination. Mengakhiri proses. Oke, untuk membuat proses nanti. Oke, ini belum dibahas ya. Nanti ada proses parent. Itu istilah untuk. Ya, istilah aja. Ada nanti proses parent, ada proses children. Parent yang membuat proses. Yang dihasilkan adalah children process. Kemudian nanti akan membentuk pohon proses. Jadi, pas dilihat, bisa kelihatan pohon prosesnya. Dari proses pertama, OS-nya. Kalau di Linux namanya init. Nanti ke bawah dia bikin proses baru lagi. Proses anaknya ke bawah makin banyak. Kemudian tiap proses punya ID. Istilahnya PID, proses ID. Terus antara proses parent dan child itu bisa berbagi resource. Bisa share semuanya. Bisa share sebagian. Bisa juga enggak berbagi sama sekali. Kemudian eksekusinya bisa berjalan bersama. Konkurren. Atau bisa juga parent-nya menunggu. Jadi, parent cuma nunggu child-nya sampai selesai. Nah, ini contohnya di shell. Jadi, kalau proses shell itu dia jalankan program. Itu bikin proses child, proses anak. Kemudian tunggu sampai selesai. Ini contohnya di shell kayak gini kan. Ini shell. Misalnya saya jalankan sleep selama 10 detik. Ini tugas shell adalah membuat proses anak. Jadi, nanti dia bikin proses namanya sleep. Nah, terus dia nungguin sampai proses anaknya selesai. Proses yang sleep ini selesai. Nah, dia nunggu nih. Jadi, prompt-nya ngeheng. Sampai sleep-nya selesai. Nah, kalau sudah selesai proses anaknya, dia akan balik lagi. Aktif lagi. Ini yang metode kedua. Jadi, parent menunggu sampai child-nya selesai. Terus, nah ini contoh di Linux, proses tree. OS-nya itu PID nomor 1. Bisa sistem D atau init. Kalau kalian lihat di proses manager, kalau di Linux itu ada top. Nah, ini. Atau kalau yang lebih ada tampilannya lagi, lebih menarik, hat-top. Nah, ini saya urutkan dulu berdasarkan PID. Sort by PID. Nah, ini nomor 1. Ini namanya init. Ini OS-nya nih. Ini proses yang pertama kali berjalan OS-nya. Terus, dia akan membuat proses anak lagi dan seterusnya. Kalau di slide, disebutnya ini sistem D. Nah, karena sudah diambil oleh sistem D yang init nih. Terus, ini PID 1. Kemudian, dia bikin proses banyak. Ada login untuk login user. Terus, setelah usernya login, dia jalanin shell. Ini, berarti login bikin proses anak namanya shell. Bash. Terus, di shell, usernya menjalankan dua proses ini PS sama Vim. Bikin proses anak lagi. Dan seterusnya. Oke, jadi proses punya ID. Ini PID. Kemudian, dia bisa membuat proses baru. Nah, kalau membuat proses baru, nanti ada hubungan parent dan child. Oke, untuk membuat proses, kalau di Linux itu pakai sistem call namanya fork. Nah, fork itu membuat proses baru dengan cara duplikasi. Jadi, di suatu proses, kita panggil fork, maka nanti akan diduplikasi jadi dua. Dua proses yang sama. Nah, fork ini garpu nih ya. Jadi, bentuknya kayak garpu. Yang ininya dua. Ujungnya dua. Oke, terus exec ini untuk menjalankan proses baru. Nah, kalau kita ingin bikin proses baru kan kurang berguna kalau cuma duplikasi aja. Kalau duplikasi kan berarti prosesnya sama. Fungsinya sama dengan proses yang lama. Oleh karena itu, proses child itu memanggil exec untuk menjalankan program yang baru. Jadi, fork nanti hasilnya adalah dua proses yang identik. Kemudian, di child nanti panggil exec untuk menjalankan program yang baru. Terus, parentnya bisa jalan berbarengan. Kalau jalan bareng berarti jangan panggil wait biar jalannya bareng, parent sama child. Kalau di sini, ini contohnya untuk program shell. Jadi, parentnya akan menunggu sampai childnya selesai. Di parent panggil wait untuk menunggu childnya sampai selesai. Jadi, childnya tadi panggil exec. Tungguin sampai selesai. Tandanya selesai adalah childnya panggil system call exit. Kalau sudah selesai, nanti parentnya akan lanjut. Ini contoh untuk di program shell yang tadi saya contohkan di sini. Jadi, pas saya manggil misalnya slip 10, ini nanti perintahnya akan slip selama 10 detik. Setelah saya enter, nah shellnya akan membuat proses baru. Jadi, dia akan panggil fork. Kemudian exec slip 10, yang kemarin sudah kita contohkan. Jadi, dia akan exec slip 10. Kayak gini. Terus, parentnya akan panggil wait. Nah, ini nungguin dia. Jadi, shellnya ngeheng nih. Ini saya ketikin apapun nih, dia nggak akan respon. Nah, baru setelah 10 detik terlalu. Setelah proses childnya selesai, dia akan respon. Oke, yang ini ada pertanyaan dulu. Ini nanti untuk praktikum juga kita contohkan. Untuk membuat program shell. Intinya pakai sistem call fork, exec, wait. Sudah, itu saja. Untuk exit ini bisa explicit. Kita panggil exit 0 gitu. Atau bisa implicit. Kalau kalian panggil demand return 0, itu sama dengan exit. Pak, kalau misalnya berarti kalau child sama parent itu bisa dibuat bercabang nggak, Pak? Kalau gitu. Bisa. Jadi, misalnya challenge-nya panggil fork lagi, cabang lagi. Makasih, Pak. Iya. Ini contohnya, kita dari fungsi main ya. Fungsi main, kemudian ada variable pid untuk menyimpan proses id. Tipe datanya pid underscore t. Yang enggak saja sama dengan integer. Biar gampang. Kemudian, ini di parent ya. Panggil fungsi fork. Nah, nanti kembaliannya berupa pid. Kalau dia parent, berarti nilainya adalah pid dari child. Yaitu lebih dari 1, lebih dari 0. Di mana di sini? Ya, lebih dari 0. Kemudian, kalau dia child, nanti kembaliannya adalah 0. Jadi, di sini untuk membedakan mana child, mana parent, itu dicek pid-nya. Jadi, meskipun sama-sama panggil fork, nanti antara proses parent dan proses child, nilai pid akan berbeda. Kalau dia child, berarti pid-nya 0. Kalau dia parent, pid-nya lebih dari 0. Yaitu pid dari child-nya. Oke, ini udah fork. Berarti sampai sini, sampai baris ini, nanti hasilnya adalah 2 proses yang identik. Karena identik, berarti sama-sama menjalankan baris berikutnya di sini. Nah, kalau yang child, berarti dia masuk ke sini. If yang di sini. If pid 0, ini berarti child. Dia akan menjalankan ls. Terus, kalau dia parent, berarti dia masuk ke sini. Dia akan menunggu. Kemudian, setelah ls-nya selesai, akan mencetak child complete. Terus, yang kasus di atas ini, kalau fork-nya gagal. Jadi, nilai pid-1 ini. Kurang dari 0. Ini contoh dari fork. Oke, nanti kita contohkan di praktikum. Terus, untuk contoh di Windows, kayak gimana? Ya, kayak gini. Coba aja kalau pakai Windows. Silahkan di-compile. Kode program ini. Untuk fork-nya pakai create process. Terus, untuk waiting-nya pakai wait for single object. Oke. Oke, kemudian untuk termination. Tadi kan untuk membuat proses pakai fork. Untuk termination pakai exit. Nah, bisa secara eksplisit. Panggil exit 0 gitu. Bisa implicit. Implicit-nya kalau kalian panggil return 0 di main, itu sama dengan exit. Terus, return status-nya bisa dikirim ke parent. Pakai fungsi wait di parent. Jadi, pas chart-nya panggil exit. Nah, nanti anilai exit-nya akan dikirim ke fungsi wait di parent. Oleh OS-nya. Oke, kemudian exit-nya itu ngapain? Exit akan membebaskan resource dari proses. Jadi, RAM-nya dibebasin. Kemudian, yaudah dibersihin dari memory. Dan PCB-nya dihapus. Oke, kemudian selain exit ada abort. Ini untuk mengakhiri proses child. Ini biasanya abort TID. TID dari child. Oke, terus yang ini teknis ya. Teknisnya nanti kita bahas saja di praktikum, biar lebih jelas. Nanti ada proses zombie. Proses zombie itu parent-nya sudah selesai. Sebentar, pakai balik ya. Kalau yang proses orphan, ini parent-nya sudah selesai. Kemudian, child-nya masih jalan. Jadi, dia orphan. Yatim. Nggak punya parent. Kalau yang zombie, kebalikan. Jadi, parent-nya nggak panggil wait. Terus, child-nya udah selesai duluan kan. Child-nya udah selesai. Tapi, nggak dipanggil wait sama parent. Jadi, child-nya nggak bisa dibebaskan dari memori. Jadi, sebenarnya udah mati. Tapi, masih ada di memori. Jadi, zombie ini. Nanti kita bahas di praktikum. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Ada pertanyaan dulu. Untuk Vogue dan Wait. Ini nanti kita bahas lagi di praktikum. Untuk contohnya. Proses creation pakai sistem call namanya fork. Untuk termination. Sistem call-nya namanya exit. Ini nggak cuma mengakhiri proses saja ya. Ini exit itu tugasnya banyak. Plus ini nih. Membebaskan semua resource yang dipakai oleh proses. Dibebaskan ke OS. Jadi, nggak cuma untuk mengakhiri proses saja. Kalau cuma mengakhiri nanti prosesnya jadi zombie. Jadi, harus perlu dibebaskan resource-nya. Oke, ada pertanyaan dulu. Sebelum saya akhiri. Materinya sampai sini sih. Nanti untuk komunikasi di pekan berikutnya. Oke, kalau OS buat Nokia yang jadul gimana, Pak? Apa nih? Simbian. Simbian. Nah, nggak tahu saya detailnya kayak gimana. Entah itu OS atau cuma satu proses. Kan beda juga. OS kan fungsinya untuk menjalankan proses user. Tapi kalau itu bukan OS. Maksudnya cuma satu proses saja. Yang fiturnya banyak. Itu berarti bukan OS itu. Kita bisa install aplikasi nggak di HP Nokia yang jadul. Kalau nggak bisa berarti bukan OS itu. Bisa. Kayak game gitu. Sama aplikasi-aplikasi katalog itu. Saya ingat ada. Berapa Nokia? Kayak Java lah. Oh, Java. Iya, kayak Java contohnya. Tahun 2000-an akhir lah. Tapi kayaknya tahun 2000-an tengah juga. Simbian udah lumayan ngetop dah. Mengingat kayak NG juga ada gitu kan. Nah, memori saya beda berarti. Memori saya yang game snake kayak gitu. Yang nggak bisa nginstall apa-apa. Kalau yang masih kayak gitu bukan OS itu. Kalau yang Simbian nggak tahu. Kalau yang Nokia yang jadul itu masih belum OS itu nyebutnya kita firmware. Jadi cuma dikasih itu yaudah kita nggak bisa nginstall apa-apa pun di situ. Saya terima apa adanya aja. Nokia 1200. Atau nggak kayak ini Pak Sony Ericsson Walkman gitu. Dia juga salah satu contoh. Contoh apa nih? Contoh HP yang juga dia mengandung Simbian. Saya kayaknya belum pernah nyoba deh. Kalau dia bisa nginstall aplikasi, bisa menjalankan aplikasi user berarti ada OS-nya gitu aja. Karena tugas OS itu yang paling utama itu. Kalau yang terima aja apa adanya ya bukan OS ini kita nyebutnya. Nyebutnya kita firmware. Ya udah ada kayak gitu. Nggak bisa diotak-atik lagi. Yang kayak gini nih nyebutnya firmware. Oke itu aja mungkin ya untuk hari ini. Untuk yang kode-kode ini nanti kita coba di praktikum. Yaitu fork, kemudian exec kemarin udah. Fork, kemudian wait. Kita coba di praktikum. Terus nanti kita coba lihat ada proses zombie. Kenapa ada zombie? Karena parentnya nggak manggil wait. Jadi belum dibersihin dari RAM. Masih nyampah di RAM. Oke itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.